Pada hari Tumpak Landep dilakukan pemujaan kepada Sang Yang Pasupati sebagai pemberi roh yang menganugerahi kecerdasan dan ketajaman pikiran pada manusia, sehingga bisa melahirkan cipta rasa dan karsa yang mempermudah kehidupan. Pemujaan disimbolkan dengan memberikan percikan tirte terhadap benda-benda yang dipergunakan untuk membantu kehidupan manusia, seperti peralatan persenjataan hingga merambah ke benda lain seperti mobil, motor, hingga mesin pabrik. Namun dalam implementasinya terjadi kekeliruan, di mana umat Hindu justru melakukan pemujaan terhadap benda-benda tersebut. Pemujaan terhadap benda-benda tersebut mencerminkan bahwa umat lebih memuja kekayaan dibandingkan memuja Sang Yang Pasupati. Oleh karena itu, kekeliruan tersebut harus diluruskan agar tidak menimbulkan salah tafsir. Sekarang yang terjadi, pemangku di depannya ada banten, di depan banten mobil menghadap ke arah pemangku. Nah semestinya kita balik semestinya, karena dia alat, alat itulah yang kita semestinya mohonkan kepada beliau yang menguasai tumpak landep ini. Ya dibuatkan simbol-simbol apa itu. Kalau tidak langsung punya keris dan lain sebagainya, indikasinya kan, indikatornya kan keris, senjata yang paling anu. Nah akhirnya sekarang karena mobil dan lain sebagainya dipandang alat, alat dia tetap sebagai alat.